Hai, Pastor Allen dari IFGF Surabaya, ini di rumah, teman-teman. Hai, Joss. Apa kabar? Selamat pagi. Jadi, Pastor Allen kita hari ini akan baca sama-sama di Filipi 4, ayat ke-6, dan nanti, kalau boleh, saya minta untuk Pastor Allen bisa share tentang lagu yang kita baru nyanyikan, Teguhku Berdiri. Bagi yang tidak tahu, Teguhku Berdiri lagu ini ditulis oleh Pastor Allen bersama-sama dengan teman-teman berdasarkan dari cerita yang Tuhan berikan dalam kehidupannya, dan sudah menjadi berkat kepada kita semua. And what testimony, we will ask you to share after we read the passage, ya. So, again, Filipi 4 mengatakan begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan syukur. Pastor Allen, hari pertama, selanjutnya kita belajar tentang bersyukur. Hari kedua, kita belajar mengenai mempunyai hati yang baik, yang diketahui semua orang. Dan hari ini, kita belajar untuk tidak khawatir tentang apapun juga. Atau bahasa Inggrisnya, do not be anxious about anything. Do not worry. Boleh ini, boleh teman-teman di sini yang lagi nonton, boleh share apa sih hal-hal yang membuat kita khawatir dalam kehidupan. Setiap orang pasti punya kekhawatiran sendiri. Setiap orang pasti punya hal-hal yang memenuhi pikiran kita. Dan level khawatir orang itu berbeda. Kalau saya begitu pagi-pagi, saya buka kulkas dan nggak ada makanan di kulkas, saya khawatir. Kalau istri saya buka kulkas, ngelihat makanan, dia nggak khawatir. Nah, setiap orang level khawatirnya berbeda-beda. Jadi, apa sih yang membuat kita khawatir dalam kehidupan kita? Boleh ditulis di komen di bawah, sehingga kita bisa saling share. Apakah khawatir kita ini normal? Atau ada orang-orang, oh ada yang bilang jodoh. Jodoh atau karir, haleluya. Takut sakit dalam keluarga, itu ketakutan yang paling istri saya selalu katakan. Takut sakit dalam keluarga, apa lagi? Teman-teman, boleh ditulis di komen ini. Kata khawatir, itu artinya, kalau kita lihat di dictionary ya, artinya adalah takut atau gelisah. Atau cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Bahasa Inggrisnya, worry, artinya give away to anxiety, unease. Allowing one's mind to dwell on difficulties or troubles. Yang pertama tadi saya bilang, mengetahui sebetulnya hal yang, karena tidak tahu hal yang belum pasti, makanya kita takut. Seperti kalau kita takut kalau kita sakit kan bagaimana, kita takut keluarga kita bagaimana. Dan ini hal-hal yang membuat takut tidak bisa golf lagi. Oke, baik. Kekhawatir anak sakit, betul. Allowing, dan dalam bahasa Inggrisnya, dibilang kalau takut itu artinya allowing one's mind to dwell on difficulties or trouble. Memperbolehkan kekhawatiran kita atau kesusahan kita duduk atau berdiam dalam pikiran kita. Itu yang membuat kita takut. Ada yang bilang masa depan. Ada yang bilang takut kehabisan uang. Kekhawatir tidak bisa bayar kontrak. Kekhawatiran kita karena kita tidak tahu apa yang ada di depan, dan kekhawatiran kita itu kalau kita ngomong kita khawatir, berarti kekhawatiran kita itu memenuhi pikiran kita. Ini bahasa, ini arti dictionary. Duduk dalam pikiran kita dan berdiam dalam pikiran kita. Bahkan mungkin kesusahan kita ini memenuhi pikiran kita, sehingga menghambat hal-hal yang lain untuk masuk dalam pikiran kita. Pernah ngalamin kayak gini nggak, bro? Pernah, men. Pasti bahkan. Iya, jadi bahkan saya sih, saya personally sih sering mengalami ini, khawatir. Sehingga kalau misalnya ada nasihat mungkin dari istri, atau nasihat dari orang tua, atau nasihat mungkin dari firman tua atau dari leader, kita susah masuk. Karena dalam pikiran kita udah penuh dengan rasa ketakutan. Kayak gelas, kayak satu tempat udah penuh, itu nggak bisa dimasukin lagi gitu. Karena sesuatu yang udah penuh. So, mungkin hari ini kita banyak belajar dari apa yang Paulus katakan untuk jemaat-jemaat di Filipi. Bener-bener bahwa Paulus mengajak kita dan memberi nasihat untuk kita nggak khawatir tentang apapun juga. Untuk tidak khawatir dengan apapun juga. Bagaimana misalnya istri saya harus menjadi guru. Istri saya harus menjadi koki setiap hari. Mungkin pada kondisi sekarang ini, mungkin kita akan bertanya, saya mana bisa bertahan? Saya mana bisa melewatin ini? Mungkin ada hal-hal kita tergantung dengan... Mungkin sekarang kita tergantung kepada savings atau tabungan yang ada. Tapi bagaimana kalau savings itu udah hilang? Kita jadinya menjadi, waduh, nanti gimana ya? Karena pegangan saya di savings saja. Nah, kalau savings sudah habis, pegangan saya di mana nih? Nah, hari ini saya mau challenge untuk kita bisa mengubah pegangan kita. Setiap orang pasti butuh pegangan lah. Dan siapa atau apa yang menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Dan lagu yang kita nyanyikan tadi itu adalah lagu yang menjadi salah satu pegangan dalam kehidupan saya. Kata-katanya sangat menguatkan. Cerita dibaliknya sangat menguatkan. Saya tahu waktu itu Pastor Alan menghadapinya juga tidak dengan gampang. Tapi kita juga berdoa bersama-sama. And you have to go through it. Tapi saya melihat Pastor Alan bukannya makin... mundur. Tapi malah makin maju. Pada saat itu Alan masih belum menjadi Pastor. Masih hilang. Masih belum kembali ke jalan yang benar. Dan... Bahkan setelah justru setelah melewati itu yang dia nyanyikan, Teguhku berdiri hadapi semua bersama Muku Tak Tergoyangkan. Makin maju pelayanannya. Dan sekarang Tuhan pakai secara luar biasa. Lebih menulis lagu. Lebih memberitakan firman Tuhan di atas platform. So, boleh cerita berapa yang... Lu alamin selama... Kenapa lagu ini bisa lahir. Dan bagaimana... Lu khawatir gak pada saat itu. Dan bagaimana lu memberikan khawatiran lu kepada Tuhan. Terima kasih, Pastor Josh, yang hadir pada pagi hari ini. Semoga berkat dan juga damai syaratan Tuhan menyertai kita semua. Saya sudah kenal Josh, sudah lumayan lama juga. Kenal karena kita dari satu keluarga besar FGF. First time gue kenal si Josh, gue kelihatin, wah ini anak lucu juga ya. Imut-imut gitu ya. Ternyata juga masih lucu juga. Sampai sekarang. Nah, saya sedikit kilas balik mengenai histori dari saya. Saya sudah menikah tahun 2007. Satu istri aja cukup, kata Pastor Jimmy. Jangan banyak-banyak, repot nanti. Menikah tahun 2007. Nah, saya ada cerita dari 2014. Kita berusaha selama 7 tahun untuk mempunyai keturunan. Saya ingin punya anak. Kita berdoa, kita berusaha lewat acara ke dokter juga. Kita tanya kanan-kiri. Dokter bilang, oh nggak ada apa-apa. Nggak ada ketuluan kok gini, nggak ada apa-apa masalah. Coba-coba terus aja. Kita coba bayi tabung juga. Kita coba IPF. Kita coba exam. Kita coba semuanya. Tapi belum ada hasil. Nah, tiba-tiba 2013 itu pertengahan sebelum waktu itu. Itu saya sama istri decide untuk ikut summer mission. Nah, summer mission itu kita udah ratar. Udah bayar di depan. Setelah itu tiba-tiba, out of the blue, Lita bilang, Waktu itu saya lagi perjalanan pekerjaan di luar pulau. Dia bilang, Hani, saya kelihatannya terlambat nih. Dia bilang, oh ya. Terlambat mungkin kan bisa terlambat. Karena memang mensnya bisa maju-mundur. Dia bilang, enggak. Tapi I have to finish different. Dia bilang, oh wow. Terlalu kita bilang, yaudahlah kita doa lah. Kita enggak expect kayak tiba-tiba dapet gitu kan. Jadi, waktu itu kita tunggu lah. Satu minggu, dua minggu lagi. End up-nya memang kita tunggu dua minggu, enggak mens-mens. Jadi saya. Nah, setelah itu kita lumayan happy. Karena tiba-tiba kita kayak udah enggak terlalu expect gitu. Tiba-tiba Tuhan kasih gitu kan. Udah, kita berkasih. Singkat cerita, waktu itu kita berjalan. Akhirnya, sebulan, dua bulan kita kontrol dokter. Semuanya enggak ada masalah. Nah, pada bulan kelima, waktu kita kontrol ke dokter lagi itu, tiba-tiba dokter berkata bahwa dia suspect ada something wrong with the baby. Nah, itu waktu itu kita struggle banget. Karena anak pertama, kita enggak tahu harus gimana. Dan kita tanya kanan-kiri, oh yaudah, coba aja gimana-gimana. Sampai kita pernah juga ke Singapura untuk tanya kondisi anak kita. Enggak ngerti kemana, harus ketemu siapa. Tapi Tuhan tuntun sampai kita ketemu dokter dan lain. Dan singkat cerita, anak baby kami itu didiagnosa memiliki berbagai kelainan. Terutama yang paling parah adalah di jantungnya. Jadi di katuk jantungnya itu tidak terbentuk secara sempurna. Jadi darah yang bersih dan darah yang kotor bercampur. Nah, terbilang casnya untuk survive sangat kecil sekali. Dia bilang, ini pun the baby kayaknya enggak bakal survive. Dan dokter di Surabaya dan Singapura terutama, dia bilang, ya di aborsi aja. Karena dia udah sedikit kecil banget gitu loh. Percuma lahir juga enggak bakal survive gitu. Dan kita waktu itu hati kita benar-benar hancur sih. Kita berdua kayak benar-benar masking God. Why God? And it's normal to us, you know, our God why. Karena kita enggak punya jawaban atas semuanya. Dan Tuhan pada waktu itu, I just like silence banget. Dia cuma, saya merasa, saya dibiarkan untuk bergumul sendiri. Untuk berpikir sendiri. Dan karena saya terlalu fokus dengan apa yang saya alami. Apa yang saya grieving. Nah, saya bingung waktu itu. Nah, akhirnya Singapura pada 14 bulan Januari. Anak itu lahir. Wow, lahir ya? Lahir, lahir. Jadi itu waktu itu berbentuk. Normal atau sesar, bro? Sosar. Sesar karena kondisi itu membuat istri saya, si Lita, juga ada mengalami namanya preklen sia. Jadi, kehamilan yang diikuti dengan tekanan darah tinggi. Jadi, bahaya buat mamanya juga. Kalau normal juga. Karena pada waktu itu, saya masih ingat, kita doa sih. Memang waktu itu berdoa sama Tuhan. Kalau memang Tuhan kasih mujizat, anak itu bisa survive. Baby Victoria bisa survive. Nah, kita berdoa setiap hari, right? Speak blessing to the baby. Kita ngomong, baby, kita ingin melihatmu. Pokoknya kita berharap bahwa kamu bisa lahir dengan baik. Tuhan kasih mujizat. Pokoknya kita harus bertahan bersama-sama. Kita doa bareng, kita nyanyi bareng. Nah, akhirnya Januari tanggal 10 lahir. Lahan cuma 45 menit. Kita ada agreement sama istri sama keluarga bahwa if God allows it to happen, the baby has to be survive. We don't want to go another surgery for the baby. Karena kita merasa nggak tega sama this baby untuk dari awal lahir langsung dioperasi harus diapain gitu. Kita udah nggak tega gitu. Jadi, this our decision untuk memang kalau Tuhan kasih jalan, yaudah, the baby has to be survive by her own. Singkat cerita, Tuhan nggak kasih mujizatnya. Kita akhirnya harus mengalami suatu grieving karena kita kehilangan anak yang kita harapkan, yang kita doakan. Untung-untung gitu, Shay. Ya, untuk waktu itu saya yang lebih lama. Karena istri saya orangnya lebih, lebih, lebih. Kalau ya sudah, ya sudah. Kalau saya ini lebih melu, saudara. Memang modelnya sih nggak kayak tahu melu, tapi memang ya melu. Orangnya. Ketok, modelnya melu. Melu kena nih. Ini topeng, ini topeng. Ini topeng. Cuma tau kan. Saya pelan, kalau di sini hilang ini. Iya, iya. So, this song, as Pastor Joseph said, lahir nggak langsung straight away. Tapi waktu itu saya mengalami kira-kira struggle sekitar setahun untuk, saya nggak realize dalam hati saya, bahwa saya menyimpan sesuatu kekhawatiran, ketakutan, dan mungkin sedikit kekecewaan. Jadi, saya sadarnya pada suatu malam, saya masuk ke kamar, saya pegang gitar saya, saya cuma bilang, Tuhan, aku tahu kamu ada di sini, dan aku tahu kamu berbicara dengan saya, dan aku tahu kamu selalu berbicara dengan saya dalam setiap sejati, tapi kadang-kadang aku nggak merasakan. aku merasa bahwa hidupku ini sekarang terutama merasa dikuasai oleh suatu perasaan yang nggak percaya bahwa engkau kadang itu bekerja di setiap musim, kadang engkau membiarkan suatu hal yang nggak baik itu terjadi karena salah saya, kayak suatu, ini nih, lu tahu nih kan, kalau lu berat salah, ya ini nih, akibatnya. I feel that the father's figure itu distorted dalam kehidupanku untuk bisa melihat Bapak itu di surga baik. Nah, waktu itu saya cuma, akhirnya galau, saya malam itu cuma ngomong, Tuhan, I want to back to the right path, meskipun kelihatannya dari luar, saya baik-baik saja, tapi I know something in my heart is not right. Nah, akhirnya saya berbicara itu, dan saya menyanyi, saya berusaha, at least use my life, at least use what I feel, atau yang aku alamin ini, untuk bisa jadi berkat. That's what I want. I don't care, people will judge me other things, atau bakal mikir gimana, but I want to tell the truth, kalau memang aku lagi sekarang, lagi distorted, aku lagi apa, I don't really care. And then that song, boom, boom, dari ayat yang, dari verse yang pertama, Tuhan ngomong, setiap hari, Tuhan tahu, dan lain itu kayak, kayak, reveal, Tuhan tuh reveal, ngomong dalam hatiku, ternyata selama ini, itu yang menghantui pikiranku adalah, waktu anak, the baby, Victoria itu, nggak survive, some part of my life, some part in my heart, blame myself. I, I did not pray enough, like, saya kurang berusaha maksimal lagi, untuk, mati-matian, untuk berdoa sama Tuhan, untuk melakukan segalanya, untuk barter even my life, untuk my baby. That part still lingering in my heart. so, nggak sadar 100% sih, Josh, jadi, I feel that, tiny part in my life, tuh kayak, in my heart, tuh, still attacking me. Jadi, when I sing this song, waktu Tuhan kasih, lagu ini dalam hidupku, waktu aku nyanyi, I know that God, is with me. Dan dia nggak pernah nyalain, dalam hidupku, apapun yang kulakukan, nggak akan, menambahkan kasihnya, dia dalam kehidupanku. Yeah. And there's a feel, that I have a relief, big relief. And from there, that moment, I stopped cursing myself, I stopped blaming myself, that I didn't, do enough things, for my baby. I stopped cursing, I stopped thinking, negatively about myself, and about God. So, waktu kita, songwriting bareng, I brought it, jadi, lagu itu, nggak, saya langsung di, bawah bareng, kita ngobrol bareng di sana, and I thank God, when we pray together, you put the bridge, kamu tambahin, untuk benar-benar, suatu konklusi, bahwa apapun yang, kita hadapi, kita tahu nih, Tuhan bersama dengan kita, jadi kita harus menghadapi dengan, suatu keteguhan hati, bahwa kita, sendiri, bahwa kita, meskipun, separah apapun, kondisi kita, separah apapun, kita tidak merasakan, tidak bisa merasakan, Tuhan bersama dengan kita, kebenaran firman, bahwa Tuhan ngomong, bahwa, I'm with you, do not be discouraged, I'm for I'm with you, for I'm with you, that's the truth, karena pada waktu, BBC nggak ada juga, I feel that God is distant, saya merasa, cerita Tuhan Yesus, pada waktu dia disarit, pada saat terakhirnya, dia terpisah dari Bapak, dan saya merasakan, when death is coming, in our family, in our life, kita merasa, kita distant sama Tuhan-Tuhan, meninggalkan kita, padahal kenyataannya, Tuhan pernah meninggalkan kita, dalam sedikit-sedikit. That's right, man. Come on, man. So that's the story, behind that song, that I wrote, that we wrote together, I'm so blessed, that song really blessed, people bless you, and bless me especially, that's the story juga, pada waktu, lagu ini, dijanjikan pertama kali, di conference, one thing that I pray, that night, waktu aku bikin lagu ini, even this song, can bless one soul, that's worth it. I don't need, all the world to know about it, but I just pray to God, even one person. Dan Tuhan, jawab luar biasa, pada waktu itu, bagi-bagi, I just got a text from Jojo, you know Jojo, right? Yeah, yeah. Ujian Lager aja song. Yeah. He text me, play 1 DM, di Instagram, and then go, I don't know that you, you wrote that song. Dia bilang, oh why? Yeah, because that morning, pada waktu dia datang di conference itu, dia denger lagu itu, at the same time, before, he came to the conference, dia dapat kabar bahwa, his death is passed away. Dan waktu dia denger lagu itu, dia benar-benar kayak mendapatkan, kekuatan dari Tuhan, untuk ngomong bahwa, hey, I don't know what happened, in the future, because my dad, mungkin dia merasa bahwa, ya, topangan tulang mumpung keluarga, dan lain-lain. Tapi waktu dia menengarkan lagu itu, when you guys sing it, the conference, he got the power, he got the strength, to go through. karena aku tahu bahwa, Tuhan itu bersama aku, dan dia tahu semua hari-hariku, bahkan hari ke depan pun, yang aku merasa khawatir, aku bakal bisa gak survive, dan lain-lain. Hey Jojo, that he joining. Hey Jojo is here, yeah. Yeah. He gave me the testimony, that I'm so encouraged, and have the power, and the strength, to go through that day. Yeah. And that morning, I cried to God, that I do believe, that he's with me, and from the beginning, pada waktu lagu itu, belum jadipun, from the beginning of time, he's always with me. Dan dia selalu ngomong, dalam kehidupanku, aku sadar gak sadar, aku mau gak mau, dia selalu ngomong, dalam kehidupan kita semua. Wow. That's the story about that song, man. So, ada hal yang berubah, pada saat, lo masuk ke kamar, dan, lo membuka pikiran, jadi let go of all your fears, let go of all your doubts, and let Jesus come in. Pada saat itu, semuanya berubah, dan Tuhan memberikan kata-kata, Roh Kudus memberikan inspirasi, dan lagu ini akhirnya jadi, dan let me tell you, lagu ini gak memberkati satu orang, yang memberkati, bro, ribuan orang, man. Kalau mau tau, lagu ini adalah salah satu lagu, yang paling banyak, salah satu lagu yang banyak didengarkan, di Spotify, I'm here, Praise God. So, it has been a blessing, buat a lot of people, dan gue tau, pasti ada cita-cita kemenangan, yang Tuhan, prepare buat lu, dan sekarang memang, lu lagi mengalaminya. So, that's a good thing, and buat yang mungkin belum tau, just udah ngasih bocoran, so my wife now, is being pregnant for five months. So, God is faithful, God is so good, and I just can't believe it, I mean, ini udah kayak Tuhan, dari awal, sudah tentuin, dimana hari kita, kita menerima suatu suka-cita, dan dia menginjikan setiap musim, terjadi dalam kehidupan kita. Thank you so good. kaya juga guys, kita juga lagi galau, takut istri, gimana dia lagi corona, ntar melahirkan gimana, but no matter what, we have peace in our heart, that, no matter what God is with us, dimanapun, tempat yang paling aman adalah, tempat dimana, kita bersama dengan Tuhan. Yep, yep, Pastor Jimmy said, you surprised me. dia tadi baru bilang, oh Tuhan akan memberikan second baby, sudah diberikan second baby. Thank you guys, thank you. I think, untuk, untuk melewati menuju, susah ya, maksudnya, sampai lu melet go, dan akhirnya Tuhan memberikan, lagi itu, wah itu suatu testimonian luar biasa sih, dan gue percaya, hal yang, hal yang lu pegang pada saat itu, bukan ketakutan, bukan hal yang ketidakpastian, tapi bener-bener janji Tuhan, yang, dan kasih Tuhan, lu tadi ngomong kasih Tuhan itu berkali-kali, Bermat Tuhan ngomongin bahwa, dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna, melenyapkan ketakutan, dia bilang begitu, so I believe that, dan juga bilang, kalau misalnya kasih itu, kalau takut itu masih ada, berarti ia tidak sempurna dalam kasih. So I think, kita mau tutup hari ini, dengan himbawah untuk teman-teman di sini, jangan khawatir, jangan takut, jangan penuhi pikiran kita, dengan rasa khawatir, tapi percaya kepada Tuhan, yang selalu ada bersama dengan kita. Tuhan, saya mengucap syukur akan hari ini, dimana kami mendengar kesaksian yang luar biasa, dimana kami mendengar cerita kemenangan yang luar biasa, saya percaya Tuhan Yesus, hal-hal mungkin boleh membuat kita khawatir, hal-hal mungkin membuat kita, mungkin menjadi takut Tuhan, tapi kami mau bergantung kepada satu hal yang pasti, yaitu nama Yesus yang selalu membuatkan kami, nama Yesus yang selalu membuatkan kami, nama Yesus yang selalu tidak pernah gagal, dan aku berdoa pada saat ini, Tuhan Yesus, kami mempunyai, Tuhan, suatu pegangan yang luar biasa, dimana di dalam janjimu, Tuhan Yesus, kau gak pernah luput Tuhan. Yesus. Aku berdoa pada saat ini, Tuhan, dimanapun kami berada, waktu kami menonton lewat Instagram ini, siapapun yang lagi nonton, mungkin kami teringat akan teman-teman kami, atau keluarga kami. Aku berdoa, jika kehidupan kami penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan rasa ketidakpastian, tapi satu hal yang kami mau, yaitu datang kepada Engkau, satu hal yang kami mau, yaitu kembali kepada Engkau, dan menyerahkan segalanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya pada saat ini, kami berserah, kami percaya, maka Engkau akan bekerja dalam kehidupan kami. Amen. Kaya percaya akan waktumu, Tuhan. Kaya percaya akan caramu, Tuhan. Itu adalah terbaik bagi kehidupan kami. Amen. Terima kasih buat Pastor Alan, yang mau menceritakan, dan bersedia menceritakan, tentang sesuatu yang very personal to Him. Dan aku berdoa pada saat ini, biar Engkau sendiri yang menjaga kesehatan baby, Tuhan menjaga kesehatan lita juga, Tuhan. Pada akhirnya, Tuhan, yang sekali memelihat, Tuhan, bayi ini juga akan sehat, Tuhan. Lahir, Tuhan, yang sudah benar-benar menjadi bayi, yang memang destined, Tuhan, untuk Engkau pakai seluar biasa. I will be a blessing to people, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Berdoa untuk Pastor Ray dan Abdi Surabaya, Tuhan. Mari, Tuhan, Engkau pakai gereja ini, untuk menjaga jiwa-jiwa lebih lagi, Tuhan. Juga untuk kita semua yang ada di Jakarta ini, Tuhan, mari, Tuhan, in this time of needs, Tuhan. Aku berdoa untuk kita pun juga bisa menjadi saluran dari berkat-Mu, Tuhan. Amen. Untuk usiaan satu dengan yang lain, bahwa kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, tapi yang kita lakukan, hanya akan datang kepada Engkau. Terima kasih, Tuhan. Thank you so much buat hari ini. Terima kasih buat penguatan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menghadapi apapun, karena kami teguh berdiri, hadapi semua bersamamu. kita tidak tergoyahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Amen. Amen. Amen.